Intro Halo semuanya, pemirsa Ayuga TVRI Kembali lagi bersama hari ini Dan kita akan matikan hari ini Fokusnya adalah di tubuh bagian atas Terutama leher dan bahu Jadi, ini adalah yoga untuk leher dan bahu yang sehat Nah, tanpa kita sadari Teman-teman di rumah biasanya Ketika kita mengetik, kebanyakan kerjaan Bahkan mungkin sampai lembur gitu ya Kita cenderung seperti ini Nah, ini membuat kita akan tidak nyaman di bahu Jadi, dadanya kurang terbuka Kemudian lehernya biasanya jadi enggak nyaman Jadi, kebanyakan punggung sakit dan lain-lain Kemudian, mobilisasi dari sendi bahunya menjadi terbatas Nah, kita akan latihan seputar itu pada saat ini Jangan persiapkan teman-teman Seperti biasa, sebelum kita mulai latihan kita Kita mau tune in dulu sama tubuh kita melalui nafas Sampai jumpa di video selanjutnya Jadi, teman-teman boleh duduk yang nyaman di matras Kemudian, taruh tangannya di atas lutut Roll bahunya ke belakang Kemudian, kita boleh fokus pada nafas ya Teman-teman boleh pejamkan mata Nyamankan tubuhnya Boleh tarik nafas panjang dari hidung Inhale, pelan, lembut Buang nafas perlahan Tarik nafas panjang Teman-teman boleh bayangkan Di dalam perutnya ada balon atau perutnya seperti balon yang mengembang dan mengempis Exhale, slowly Tarik nafas panjang Balon mengembang ke kanan dan ke kiri Perutnya mengembang ke kanan dan ke kiri Buang nafas kembali mengempis ke arah dalam Tarik nafas Balon mengembang ke kanan dan ke kiri Buang nafas Kembali mengempis ke arah tengah, ke arah dalam Tarik nafas Balon mengembang ke depan dan ke belakang Buang nafas Kembali ke tengah Rasakan perutnya mengempis Mengecil ke arah dalam Tarik nafas Balon mengembang ke depan dan ke belakang Exhale, pelan Sejak kempiskan perutnya mengecil ke arah dalam Tarik nafas Balon mengembang ke segala arah Nikmati nafas Buang nafas Pelan-pelan Inhale, slowly Tubuh mengembang ke segala arah Buang nafas Perlu Sedari kembali tubuhnya Boleh buka mata Dan tersenyum Kita mulai latihan Angkat tangan naik ke atas Teman-teman Kita mau hangatkan sedikit area Bahunya Angkat tangannya naik ke atas Kemudian telapak tangannya menghadap ke atas Teman-teman bayangkan Apa ya Menahan sesuatu dengan pergelangan tangan Jari-jari tangannya boleh mengarah ke arah belakang Kemudian dorong kuat Dari sini pergelangan tangannya sudah mulai terasa ya Stay Jauhkan bahu dari telinga Tangannya tidak perlu lurus Tekuk sedikit sikunya Yang penting telapak tangannya yang terasa bekerja Lebarkan seluruh lima jarinya Tahan sebentar di sini Tarik nafas Inhale Buang nafas Turunkan tangan Rentangkan ke samping Sejajar dengan bahu Lalu bayangkan ada yang menarik tangannya Dari sisi kanan dan sisi kiri Memanjang dari sisi bahu Di sini ada otot dada Teman-teman Rasakan memanjang Bayangkan ada yang tarik ya Ada yang menarik tangannya Lebarkan sisi bahunya Tarik nafas panjang Di sini buang nafas Telapak tangan menghadap ke atas Putar lengannya Lalu bayangkan lagi ada yang tarik tangannya ke sisi luar Stay Tarik pusarnya masuk ke dalam Hold the pose Inhale Angkat tangannya naik ke atas Tarik nafas panjang Buang nafas Turunkan kembali Kemudian teman-teman boleh putar ke arah belakang Sebanyak lima kali Sambil bernafas Inhale Exhale Kemudian diputar ke arah dalam Atau ke arah depan Tarik nafas Buang nafas Angkat kembali naik ke atas Inhale Exhale Turunkan tangan Sekali lagi bayangkan ada yang menarik Ke sisi luar Ke sisi samping Tahan di sini Tarik pusarnya masuk ke dalam Gerakan pusarnya menarik ke arah dalam Tahan Stay Stay Hold And then slowly release Turunkan kembali tangannya ke bawah Spirit Tayangan olahraga 30 menit Menyajikan beragam bidang olahraga yang dikemas secara menarik Juga menampilkan pelaku olahraga di bidangnya Saksikan spirit di kanal nasional dan kanal TV Resport Kejuaraan renang dunia Pencarian legenda baru penguasa kolam renang 76 gelar juara dari 6 cabang diperbutkan di Fukuoka, Jepang Saksikan World Aquatics Championships hanya di TV Resport Otomania Jangan lewatkan program yang menyajikan beragam informasi otomotif dalam negeri Autoscreen Tayang 30 menit Hadir dengan sajian dan ulasan yang menarik Saksikan Autoscreen di kanal TV Resport Dan TV Resport Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman kita akan berpindah ke area leher Sedikit pelan-pelan teman-teman leher sangat krusial Jadi jangan bergerak buru-buru ya Jangan dipatahin tiba-tiba Pelan saja, panjangkan tubuhnya Tarik nafas, inhale Buang nafas, jatuhkan kepalanya ke sisi sebelah kiri Kemudian rasakan leher sampingnya meregang Stay di sini, hold sejenak Tarik nafas panjang Inhale, exhale Teman-teman boleh jauhkan tangan yang sebelah kanan ke samping Sehingga dari sisi lengan bahkan juga terasa ya Hold, tarik nafas panjang Buang nafas Kepalanya sedikit diputar ke arah bawah Sedikit saja Dan tahan di sini Di sini ada otot Ototnya namanya panjang, saya lupa namanya Tapi di sini ada otot yang menyangga cervical Atau tulang leher kita, tulang belakang bagian leher Tahan di sini Hold sejenak, tarik nafas Buang nafas kembali Menghadap ke depan, lalu angkat kepalanya Ganti sisi Panjangkan lagi badannya tegak Tarik nafas, buang nafas Jatuhkan leher ke sisi sebelah kanan Kemudian rasakan leher kirinya meregang Tahan Hold, bernafas panjang Inhale, exhale Tarik nafas Buang nafas perlahan Tunggukan sedikit, kepalanya seperti diputar sedikit ke arah bawah Lalu jauhkan tangan sebelah kirinya semakin jauh ke samping dan tahan Hold the pose Nikmati sambil bernafas Tarik nafas panjang, inhale Buang nafas perlahan Kembali tarik nafas Boleh sambil menghadap ke depan And then come back Sekali lagi tundukkan kepala Rasakan leher bagian belakang Tarik nafas, angkat kepala sedikit menghadap ke atas Memanjang dari sisi sebelah dagu Dari area dagunya Inhale And then exhale, release Kembali menghadap ke depan Angkat tangan yang sebelah kiri naik ke atas Tarik nafas Buang nafas tangan sebelah kirinya bawa pegang bahu sebelah kanannya Kemudian dorong sedikit sikunya ke belakang Jadi badannya sedikit tegak Biasanya kita menunduk ya karena kaku sedikit Coba boleh mungkin pegang kepalanya saja juga boleh Lalu dorong, tegakkan punggungnya Tarik nafas di sini, tahan Stay sejenak Tangan yang sebelah kanan boleh bantu Pegang siku, kemudian sikunya arahkan ke belakang Buka lagi dadanya Buka area dadanya, tahan di sini Stay bernafas panjang Inhale Exhale Nikmati Terasa terbuka sisi tubuh bagian sebelah kiri Hold Sambil nikmati nafas Tarik nafas panjang Buang nafas perlahan Ganti sisi Angkat tangan yang sebelah kanan naik ke atas Tarik nafas Buang nafas Arahkan telapak tangannya ke bahu sebelah kiri Lalu dorong ke belakang Tegak punggungnya Kalau nyaman Atau teman-teman boleh coba langsung Pegang siku Lalu sikunya arahkan ke belakang Terbuka lagi sisi tubuh sebelah kanan Tahan di sini Hold Tarik nafas Inhale Buang nafas perlahan Tarik nafas panjang Buang nafas pelan Good Inhale Angkat tangan dua-duanya naik ke atas Buang nafas kita ganti ya Kita putar ke arah dalam Tangan yang sebelah kiri boleh bawa ke belakang Bawa ke belakang Kemudian pegang dengan tangan sebelah kanannya Tarik sedikit tangan kirinya ke samping Good Pelan saja Bahunya mengarah ke sisi dalam ya Stay di sini Hold Dorong dadanya ke depan Perlahan Tarik nafas Buang nafas pelan Kita lakukan sisi sebelahnya Boleh tarik langsung Telapak tangan sebelah kanan ke Sisi tubuh sebelah kirinya Lalu rasakan Bahu atau tulang belikatnya ini bergerak ke arah dalam Stay sebentar di sini Tarik nafas panjang Dorong dadanya ke depan Teman-teman rasakan Bawa benar-benar perhatiannya pada daerah bahu sebelah kanannya Hold di sini Stay Tarik nafas panjang Inhale Exhale Slowly Lepas tangan Lalu angkat tangannya naik ke atas Tarik nafas Boleh lihat ke jari-jari tangan Buang nafas Turunkan tangan kembali ke matas Kalau tadi kita sudah menjauhkan Kemudian bahunya kita masukin ke arah dalam Dari sisi belakang Sekarang kita akan bawa ke depan Kemudian ke arah dalamnya Jadi bahunya berputar ke segala arah Kita mulai dari tangan sebelah kirinya Angkat tangan kirinya naik Sejajar dengan bahu Kemudian bawa ke depan tubuhnya Ke depan dadanya Pegang dengan tangan kanan Lalu dekatkan Nah ini biasanya teman-teman ketemu ya Di stretching Zaman kita sekolah Biasanya suka ada stretching seperti ini Teman-teman boleh Mindfulness Mindfully Benar-benar tarik ke dalam Kemudian rasakan Otot bahu atau deltoid ya Kita biasa bilang otot bahu Itu meregang Tahan di sini sebentar Hold Dengan tetap Align pada tubuhnya Jangan condong ke kanan ke kiri ke depan Tetap align Stay And then slowly release Ganti sebelahnya Tangan kanannya Bawa ke samping Kemudian tutup ke depan Tarik dengan tangan kiri Rasakan Sisi bahunya meregang Stay Tarik nafas panjang Inhale Badanya jangan condong kemana-mana Tetap stay Tegak di tengah Hold Sambil nikmati nafas Tarik nafasnya panjang Buang nafas pelan Release Good Stay di sini Boleh roll bahunya ke belakang sedikit Ke tepi matras Angkat tangan kirinya naik ke atas Tarik nafas Buka dadanya Inhale Bayangkan ada yang menarik tangannya Bayangkan waktu kita lakukan di posisi duduk Ada kotot dada yang terbuka Stay Tangannya memanjang ke atas Tarik nafas di sini Buang nafas Turunkan tangan Badminton lovers Tenis mania Penggemar olahraga tenis meja dan volley Jangan lewatkan program olahraga 30 menit Yang menghadirkan cuplikan pertandingan Serta serba-serbi olahraga kesayangan Anda Netting Tayang Di kanal TV Rinasional Dan TV Rispore Meraih puncak prestasi olahraga Tidak lepas dari problematika di dalamnya Apa saja Dan bagaimana pelaku olahraga mensiasatinya Secepatnya juga untuk mencari atlet-atlet barunya lagi Dibahas secara mendetail Bersama narasumber di bidangnya Sebagai tokoh dan bapak pintar seluruh dunia Yang membentukkan diriksi Saksikan Bincang olahraga Hanya di kanal digital TV Rispore Permainan menakjubkan dan menegangkan tersaji 12 tim akan berlaga menjadi yang terbaik selama 3 hari Jangan lewatkan ESL Snapdragon Pro Series MLBB Season 3 21 hingga 23 Juli 2023 Catat tanggal penayangannya Hanya di TV Rispore Bo лю ole Tepuk selama Titanabel dive Jangan lupa like dan nyata selamat menikmati peradaban bangsa Indonesia tidak lepas dari nilai-nilai tradisi dan budaya yang terjaga hingga kini keris puncak karya budaya seni metalurgi mulanya diciptakan sebagai senjata tradisional milik Nusantara keris, syarat makna dan nilai yang senantiasa hadir dalam setiap fase daur hidup lipatan besi yang ditempah hingga membentuk legukan yang eksotik kuat, tajam, dan indah dan bukan semata berkelok-kelok namun sebagai perwujudan ruang kosmis sembahyang ilah dan gonjonya menunjukkan rasa mendalam hubungan antar manusia dengan Tuhan UNESCO resmi menobatkan keris sebagai warisan budaya tak benda pada November 2005 keris, maha karya budaya warisan dunia TVRI, turut serta melestarikan kekayaan budaya bangsa TVRI, turut serta melestarikan kekayaan tajam, kaya budaya terima kasih bahwa Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kemudian condongkan dada ke depan Buka dadanya Putar jempol tangannya atau jari jempolnya Ibu jarinya ke arah bawah Putar ke arah bawah Putar sampai lengannya terasa berputar Tahan disini stay Jauhkan tangannya ke samping Hold the pose Dan slowly kembali ke atas Kembali neutral position Ganti sikunya Taruh siku kiri di atas Siku kanan di bawah Kemudian kembali jalin lengannya Kalau nyaman telapak tangan Kalau gak nyaman boleh punggung Angkat siku naik ke atas Stay disini Rasakan Belikatnya terstimulasi Hold the pose Stay Inhale Pejamkan mata Boleh ingat Boleh jauhkan telapak tangan dari kepala ya Kemudian jangan tanggung-tanggung teman-teman Angkat sikunya sejajar dengan bahu Perlahan boleh Tarik nafas panjang Hold the pose Stay sejenak Dan pelan Kita kembali buka dada Lalu condongkan dadanya ke depan Buka Putar jempol tangannya Ibu jarinya ke arah bawah Putar sampai lengannya terasa terputar Tarik pusarnya masuk ke dalam Stay disini Tarik nafas Inhale And then buang nafas Release Turunkan kembali tangannya ke matras Kita akan berpindah ke tabletop position Teman-teman ambil posisi tubuhnya Cek selalu kalau di tabletop ya Ini sering banget kita ketemu Cek pergelangan tangan dengan bahunya sejajar Kemudian pres telapak tangannya kuat Kita akan melakukan gerakan Yang sedikit aneh Mungkin teman-teman kalau sekali melakukan Enggak paham Bingung It's okay Tapi akan saya jelasin pelan-pelan ya Kita mau drop bahu dan mengangkat bahu Jadi pelan Turunkan Bahunya ke bawah Belikatnya menyatu Good Stay disini Rasakan belikatnya menyatu ya Jadi lehernya seperti memanjang ke arah bawah Tarik nafas Inhale Buang nafas teman-teman Dorong lantai Rasakan belikatnya menjauh Stay disini Kita akan ulang dua kali lagi Tarik nafas Buang nafas Dekatkan belikatnya Tahan Seperti menjepit ke arah dalam ya Hold Tangannya tetap pres kuat Tarik nafas panjang Buang nafas Dorong Jauhkan belikatnya Tahan lagi sejenak disini Rasakan belikatnya menjauh Inhale Exhale Turunkan badannya ke bawah Rasakan tulang belikatnya mendekat Tetap tarik pusarnya masuk ke dalam Stay Tarik nafas Buang nafas Dorong lantai Jauhkan belikatnya Stay Hold disini Inhale Exhale Dan slowly release Ya Posisi netral Buka dadanya ya Bawa tangan kanan ke samping Ketepi matras Angkat tangan kirinya naik ke atas Tarik nafas Buka dadanya Inhale Bayangkan ada yang menarik tangannya Bayangkan waktu kita lakukan di posisi duduk Ada otot dada yang terbuka Stay tangannya memanjang ke atas Tarik nafas disini Buang nafas Turunkan tangan Good Sekali lagi sisi sebelahnya Tangan kirinya geser ke samping Tangan kanannya angkat naik ke atas Buka dadanya Tarik nafas Inhale Tangannya memanjang ke atas Meraih Kemudian rasakan otot dadanya terbuka Tahan sejenak Hold disini Tarik nafas panjang And then slowly release Turunkan tangan kanan kembali ke matras Dari sini perlahan teman-teman Pelapak tangannya boleh maju ke depan Kemudian pinggulnya dorong Kuatkan otot perutnya Tarik pusarnya masuk Skup tulang ekornya masuk Angkat dagu lihat ke depan Tarik nafas panjang Buang nafas Tekuk siku pelan-pelan dadanya bawah ke bawah Pelan saja jangan buru-buru Kemudian tarik nafas Pres punggung kaki Jepit kakinya ke arah dalam Satukan ibu jari kakinya Roll bahunya ke belakang Angkat dadanya naik Inhale Cobra Turunkan kembali dadanya ke bawah Dari sini teman-teman boleh panjangkan tangannya ke samping Sejajar dengan bahu Bayangkan kayak gerakan tadi ya Ditarik sehingga otot dadanya memanjang Tarik nafas disini Stay Punggung kakinya tekan saja di matras Tidak usah naik ke atas Tangannya saja yang menaik Angkat dagu lihat ke depan Dan tahan Kita kuatkan langannya ya Stay Tarik nafas panjang disini Buang nafas Tangan yang sebelah kiri ke samping badan Tangan kanannya bawah ke depan Lalu angkat dadanya lebih tinggi Tahan Tangannya bayangkan ada yang menarik ke depan Stay Tarik nafas panjang Buang nafas Ganti Retangkan dulu ke samping Tangan yang sebelah kiri bawah ke depan Tangan kanannya di samping tubuh Lalu angkat lagi naik ke atas Up Tahan Hold the poo Stay Tarik nafas Buang nafas Turunkan tangan Boleh taruh dahinya di matras Istirahat sejenak Kita akan menggerakkan Atau kita akan stretch Bahunya dengan cukup dalam Teman-teman Tapi setelah tadi kita regangkan Kita hangatkan Semoga lebih mudah Buat teman-teman ya Bawa tangan sebelah kiri dulu ke samping Kemudian tangan kanannya Saya akan contohkan tangan kanan ya Tangan kanannya posisinya seperti ini Jadi ditekuk Seperti kita melakukan cobra Tangan kirinya bawa ke samping Tangan kanannya kelihatan Jadi saya contohkan ya Tangan kirinya lebar ke samping Kemudian taruh aja di matras Tekuk lutut sebelah kanan Kemudian kaki kanannya bawa ke belakang Stay disini Kemudian teman-teman bisa merasakan Bahunya Lumayan terasa ya Kalau nyaman boleh taruh dahinya di matras Dan stay disini Hold sejenak Tahan Sambil nikmati nafasnya Teman-teman boleh Bawa dengan nafas ya Penuh dengan awareness Rasakan bahunya terstimulasi Stay inhale And then Slowly exhale Kita kembali ke depan Good Kita akan lakukan sisi sebelahnya Tangan kirinya Taruh di samping tubuhnya Ditekuk sikunya Tangan kanannya Buka lebar ke samping Kemudian tekuk lutut sebelah kiri Putar badannya Menghadap ke depan Smile Taruh dahinya di matras Dan tahan Rasakan bahunya terstimulasi Hold Sejenak disini Tahan Tarik nafas panjang Buang nafas perlahan Sekali lagi Inhale Slowly And then exhale Tutup badannya ke bawah Good Boleh press lagi Punggung kakinya di matras Jepit sikunya ke arah dalam Angkat dadanya naik ke atas Cobra Inhale Angkat dadanya Tarik nafas Buang nafas Turunkan dada Kita diam sejenak Disini Tangannya boleh luruskan Disamping tubuh Permainan menakjubkan dan menegangkan tersaji 12 tim akan berlaga menjadi yang terbaik selama 3 hari Jangan lewatkan ESL Snapdragon Pro Series MLBB Season 3 21 hingga 23 Juli 2023 Catat tanggal penayangannya Hanya di Daveberry Sport Spirit Tayangan olahraga 30 menit Menyajikan beragam bidang olahraga yang dikemas secara menarik Juga menampilkan pelaku olahraga di bidangnya Saksikan Spirit di Kanal Nasional dan Kanal TV Resport Otomania Otomania Jangan lewatkan program yang menyajikan beragam informasi otomotif dalam negeri Otoscreen Tayang 30 menit Hadir dengan sajian dan ulasan yang menarik Saksikan Otoscreen Di Kanal TV Resport Dan TV Resport Selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Jauh kaki kanannya ke belakang Tekuk lutut sebelah kirinya Tarik nafas Merentang tangannya menjauh dulu Bayangkan otop dadanya ditarik ya Inhale disini Exhale Pelan Tarik nafas Angkat tangannya naik ke atas Jalin lagi telapak tangannya Lalu tekuk sikunya bawah ke bawah Dan tahan Stay bernafas panjang Dorong sikunya ke arah luar Teman-teman rasakan Teman-teman rasakan Area ketiaknya terbuka ya Tahan disini Hold the pose Inhale slowly Smile And then cukup Angkat lagi naik ke atas Tarik nafas Buang nafas Turunkan tangan Merentang ke samping Kemudian Siku sekarang ya Siku yang kiri di bawah Siku yang kanan di atas Kemudian tekuk Angkat sikunya naik Dan tahan Hold the pose Rendahkan pinggulnya ke bawah Putar badannya menghadap ke depan Stay disini Tarik nafas panjang And then buang nafas pelan Good Rentangkan tangan Dan cukup Bawa kakinya lurus Putar lagi menghadap ke depan Langkahkan kembali kakinya ke depan Kita kembali berdiri depan matras Kemudian Taruh tangan di pinggang dulu boleh Langkahkan kaki kirinya ke belakang Jauh sekali Jauh Kemudian Rendahkan pinggulnya ke bawah Tekuk lutut sebelah kanannya Badannya tegak Tegakan badannya ya Jadi perutnya menjauh dari paha Kemudian Perlahan disini Angkat tangannya naik ke atas Tarik nafas Inhale Kalau teman-teman Misalnya limbung Boleh tetap Tangannya di pinggang ya Tapi karena kita lagi Mengaktifkan bahu Jadi saya sarankan Tetap angkat tangan Kalau misalnya susah Teman-teman boleh Langkahkan kaki sedikit ke depan Sehingga jaraknya lebih pendek Lebih mudah dilakukan Go Tangannya naik ke atas Kemudian telapak tangannya Jari-jari tangannya Boleh Menghadap ke belakang Dorong lagi Telapak tangannya ke atas Rasakan seperti kita Sedang menahan sesuatu Dengan telapak tangannya Hold disini Tarik nafas panjang Stay Buang nafas perlahan Good Inhale Coba genggam telapak tangannya Lalu buka kembali lebar Genggam lagi Kasih stimulasi di arah jari-jari tangannya Buka lagi telapak tangan Kemudian kali ini genggam Kemudian bayangkan kita menarik sesuatu Tarik sikunya ke arah dalam Bawa ke belakang Good Dadanya terbuka ke depan Stay Rendahkan lagi pinggulnya ke bawah Tarik nafas Buka lagi tangannya ke samping Kemudian telapak tangannya Buka Lalu putar telapak tangannya ke arah belakang Ibu jarinya sampai menghadap ke arah belakang Tahan Panjangkan tangannya Stay disini Tarik nafas Inhale Panjang Buang nafas perlahan Tutup tangannya Pegang pinggang Lalu langkahkan kaki kiri ke depan Good Boleh shake 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 Langkahkan kaki sebelah kanan ke belakang Kita ganti sisi Jauh kakinya Kalau misalnya sulit untuk mengangkat tangan Kakinya boleh pendek ya Karena kita lagi mengaktifkan tangan Jadi lebih penting untuk tangannya Oke Kaki sebelah kanan ke belakang Angkat tangannya naik ke atas Tarik nafas Inhale Kemudian telapak tangannya Arahkan ke belakang Bayangkan kita menahan sesuatu ya Entah bumi Entah apapun itu Bayangkan saja teman-teman Dorong kuat Otot-otot di bagian tangan Dan lengannya menguat ya Stay disini Tarik nafas panjang Hold Kita aktifkan otot di jari-jari tangan Tarik nafas panjang Buang nafas kepal Kuatkan tangannya Inhale Kembali Buka Exhale Tutup Sekali lagi Tarik nafas Buka Buang nafas Sambil tutup Kemudian tarik ke belakang Sikunya ditekuk Bayangkan kita mau Pertemukan sikunya di belakang punggung Rendahkan pinggulnya ke bawah Tahan sebentar disini Tarik nafas Buang nafas Buka tangannya ke samping Panjangkan Kemudian buka telapak tangannya Ibu jari tangannya Bawa ke arah bawah Rasakan pergelangan tangannya terputar Kemudian Bawa lagi ke samping lebar Tarik nafas disini Stay sejenak Hold the pose And then slowly release Tutup Tangan boleh bawa ke pinggang Langkahkan kembali kaki kanannya ke depan Dan Sik Legain kakinya Angkat tangan naik ke atas teman-teman Inhale Boleh nyamankan lagi tubuhnya Kembali pada nafasnya Bayangkan ada yang menarik tangannya ke atas Inhale disini Exhale Turun tangannya Turun badannya ke bawah Tekuk lutut Tempelkan perutnya di paha Lihat ke belakang Tarik nafas tangan di tulang Kering lihat ke depan Bergerak pelan Sayang-sayang Spine dan tulang belakangnya Inhale disini Exhale Tangannya turun ke matras Langkahkan kaki dua-duanya ke belakang Kita bawa ke down dog Biasanya kalau down dog Yang terasa di kaki kali ini Kita cuekin aja kakinya Tekuk lutut Teman-teman buka lagi Telapak tangannya lebar Arahkan sedikit jari-jarinya ke arah luar Pandangannya bawa ke depannya Jadi kita down dog Dengan menempelkan perutnya di paha Kemudian dorong Dagunya ke depan Kemudian bawa Bahunya menjauh dari telinga Sikunya bawa ke arah dalam Dan dorong lagi ke depan Tahan disini Stay Hold Panjang punggung Untuk bahu ini juga sehat Di down dog Stay sejenak Tahan Hold the pose And then slowly release Turunkan lutut di matras Kita child pose Taruh pinggul Ketemu dengan tumit kaki Taruh dehinya Stay istirahat di child pose Ada posisi kanan Lalu jatuhkan badannya Ke arah kaki kiri Panjangkan tubuh sampingnya Stay Buka lagi dadanya Tekan kakinya Kembali ke matras Rasakan meregang Sisi tubuh sebelah kanan Hold Bayangkan tangan kanannya ada yang menarik ke sisi kiri Dominasi PA Bukan lagi Terang waktu Dominasi Indonesia Turnamen Mobile Legends Season 12 Kembali digerak Lihat gue Lihat gue Sampai di Mau tim dulu Gak sih Ya gak bu Sembilan tim akan berlagam Menggunakan format Regular season Dan playoff Memperebutkan Hadiah sebesar 5 miliar rupiah Catat jam Dan tanggal Pelayangannya Hanya Di DVR Sport Permainan menakjubkan dan menegangkan tersaji 12 tim akan berlagam menjadi yang terbaik selama 3 hari Jangan lewatkan ESL Snapdragon Pro Series MLBB Season 3 21 hingga 23 Juli 2023 Catat tanggal penayangannya Hanya di DVR Sport Membahas seragam topik menarik tentang dunia kesehatan Bersama Dr. Lula Kamal Dr. Nika Dan bintang tamu kompeten Untuk menunjang kesehatan Jamin dalam kandungan Ini kan bahwa denyut nadinya malah lebih turun Kalau usia kehamilan ibunya lebih tinggi Halo Dr. Senin sampai Jumat Pukul 9.30 Waktu Indonesia Barat Dr. Kami harus lihat itu Asyik Sampai jumpa di video selanjutnya Limpi Asyik Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Puncak karya budaya seni metalurgi Mulanya diciptakan sebagai senjata tradisional milik Nusantara Keris, syarat makna dan nilai Yang senantiasa hadir dalam setiap fase daur hidup Lipatan besi yang ditempa Hingga membentuk kegukan yang eksotik Kuat, tajam, dan indah Dan bukan semata berkelok-kelok Namun sebagai perwujudan ruang kosmis sembahyang Bilah dan gonjonya Menunjukkan rasa mendalam Hubungan antar manusia dengan Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah kalau tadi kita berfokus pada lengan-lengan-lengan Untuk counter pose-nya Saya pilih yang gerakannya adalah menutup tubuh ke depannya Karena tadi kita banyak sekali membuka Jadi sedikit ditutup ke depan Biar memanjang punggungnya Teman-teman boleh duduk Kemudian kita akan lakukan yang namanya firelock pose Jadi pergelangan kaki dengan lututnya ketemu Tapi saya akan pilih yang modifikasi saja ya Karena kita tidak banyak membuka sendi panggul Takutnya disini teman-teman tidak nyaman Jadi dari posisi ini teman-teman boleh Ini kan pergelangan dan lutut sejajar ya Kalau kita pertemukan ini sebenarnya sejajar Angkat kakinya Kemudian kakinya bawa ke depan Tanpa dirubah lagi posisinya Jadi ini posisinya agak aneh Biarkan saja Stay disini Angkat tangannya naik ke atas Tarik nafas Inhale Buang nafas Tutup badannya ke depan Kemudian tangannya boleh merambat-rambat perlahan Teman-teman boleh rasakan Area pinggang dan punggungnya memanjang Tundukan kepala Relaxkan tubuhnya Stay Tarik nafas panjang Rasakan tubuhnya mengembang Mengambil nafas Buang nafas perlahan Stay sejenak disini Hold Inhale Pelan Teman-teman boleh rasakan Area pinggangnya mengembang Pada saat mengambil nafas Buang nafas Perlahan Inhale Slowly Boleh memanjang lagi tangannya ke depan Semakin dorong pinggulnya ke arah lantai Buang nafas Perlahan Inhale Slowly Exhale Pelan Buang nafas Lalu pelan-pelan Kita angkat badannya Angkat tangannya naik ke atas Tarik nafas Inhale Buang nafas Turunkan tangan Kita ganti sisi Langsung saja Kaki kirinya dulu Sorry Kaki kirinya yang di bawah Kita taruh Kemudian kaki kanannya di atas Angkat kakinya Lalu bawa kakinya langsung ke depan Tanpa dirubah lagi Angkat tangannya naik ke atas Tarik nafas Inhale Buang nafas Turun badannya ke bawah Tangannya boleh merambat-rambat ke depan Nikmati nafasnya Teman-teman perhatikan ya Kaki kanan dan kaki kiri berbeda It's okay Wajar-wajar saja Normal-normal saja Pastikan punggungnya tetap Selalu lurus Tegak Angkat sedikit dagunya ke depan Tidak perlu terlalu menunduk Kalau roundingnya Angkat sedikit tegak Jaga sepainya Tahan Hold disini Rasakan peregangan Sendi panggul Kaki bagian luar Rasakan punggung dan pinggangnya memanjang Sambil teman-teman boleh sedikit Jalanin tangannya ke depannya Hold Tekan Pinggulnya ke arah lantai Tarik nafas disini Buang nafas pelan Kembali rileks dan nikmati Inhale And then slowly release Exhale Angkat kembali tangannya Naik ke atas Inhale Tarik nafas Buang nafas Turunkan tangan Kembali ke matras Dari sini kita bergerak Menghadap ke depan Kemudian tekuk lutut sebelah kanan Kaki kirinya buka ke samping Lurus saja Angkat tangannya naik Ke atas Tarik nafas Inhale Buang nafas Tangan kiri Pegang kaki kiri Bagian manapun yang kepegang Kemudian Buka dulu badannya Menghadap ke sisi kanan Lalu jatuhkan badannya ke arah kaki kiri Panjangkan tubuh sampingnya Stay Buka lagi dadanya Tekan kakinya kembali ke matras Rasakan meregang sisi tubuh sebelah kanan Hold Bayangkan tangan kanannya ada yang menarik ke sisi kiri Stay Tarik nafas Panjang disini Biasanya lututnya Ikut keangkat Teman-teman boleh tekan kuat di matras Inhale Panjang And then exhale Release Cukup Angkat kembali tangannya naik ke atas Tarik nafas Buang nafas Turunkan tangan Kita ganti sisi Tekuk lututnya Kemudian kaki yang sebelah kanan Panjangkan ke samping Angkat tangannya naik ke atas Tarik nafas Inhale Buang nafas Pegang kakinya Buka dadanya menghadap ke sisi sebelah kiri Lalu panjangkan Bayangkan tangan kiri ada yang menarik ke sisi kanan Jatuhkan badannya Tahan disini Meregang kembali sisi tubuh kiri Hold Tarik nafas panjang Inhale Panjangkan tangannya Rasakan meregang tubuh kirinya Hold Tarik nafasnya panjang Buang nafas pelan Kembali take a deep breath Inhale Slowly long Exhale Release Angkat tangan naik ke atas Tarik nafas Inhale Buang nafas Turunkan tangan Duduk bersih lah Oke teman-teman Untuk pose yang terakhir Namanya adalah Gomu Kasana Atau Cow Face Pose Nah pose ini adalah Stretching yang paling dalam Di gerakan yoga Untuk area bahu Teman-teman Lakukan dengan perlahan ya Saya akan detailkan Jadi teman-teman Sabar-sabar aja Dengerin saya Menjelaskan Kita mulai dengan tangan sebelah kanan Tangan kanannya Bawa ke samping Kemudian putar dulu Telapak kanannya ke belakang Ya jadi Telapak tangannya putar dulu ke belakang Kemudian tepuk siku Dari sini Tempelkan Unggung tangannya Di bagian belakang Kemudian tangannya Boleh diangkat naik ya Pelan-pelan Teman-teman Jalankan tangannya Jalankan tangannya Sampai terasa sudah cukup Dalam stretching di area bahu Dorong punggung tangannya Mendorong dadanya ke depan God Kita lakukan tangan yang sebelahnya Angkat tangan yang sebelah kiri Naik ke atas Inhale Telapak tangannya putar dulu ke belakang Putar Kemudian tepuk Nah di sini Pegang aja dulu punggungnya Beberapa dari teman-teman Itu akan mampu Meraih jari tangan yang di belakang Tapi kalau enggak It's okay Pegang aja punggungnya Kemudian telapak tangan Yang di atas ini Dan punggung tangan yang menempel di belakang Dorong dadanya ke depan Dan stay Tahan Hold the pose Kalau keraih Atau bisa meraih jari-jari tangannya Silahkan lakukan Stay Inhale Slowly Exhale Pelan Kemudian tarik nafas Dorong lagi dadanya ke depan Kemudian tarik pusarnya masuk Tahan And then perlahan lepas dari pose Angkat dulu tangan yang atas naik Lalu yang bawah Bawa ke samping Putar ke depan And then kita ganti sisi Yuk Tangan kirinya bawa ke samping Putar telapak tangannya ke belakang Bawa punggung tangannya Ke punggung bagian belakangnya Naik dulu ke atas Semampu-mampunya ya Teman-teman boleh lihat Tangan saya di sini Naikin ke atas Naikin ke atas Naikin ke atas Senyamannya Kemudian tangannya yang sebelahnya naik ke atas Putar ke arah belakang Taruh telapak tangannya Pegang punggung atau pegang leher bagian bawah Kemudian dorong dadanya ke depan Dan tahan Beberapa teman-teman akan mampu meraih jari tangan ya Kalau tidak, tidak apa-apa Stay di sini Hold sejenak Dorong dada ke depan Rasakan terbuka area sebelah kanan Tahan Tarik nafas panjang Buang nafas perlahan Kembali take a deep Breath inhale Slowly long Exhale Good Lepas tangan yang atas dulu Kemudian yang bawah Buka ke samping Dan angkat dua-duanya naik ke atas Panjangkan tangannya Panjangkan tubuhnya Inhale Exhale Turunkan tangan Kembali ke atas Badminton lovers Tenis mania Penggemar olahraga tenis meja dan poli Jangan lewatkan Program olahraga 30 menit Yang menghadirkan cuplikan pertandingan Serta serba-serbi olahraga kesayangan Anda Netting Tayang Di kanal TVRI Nasional Dan TVRI Sport Ragam informasi seputar realita kehidupan masyarakat Serta mengangkat topik mendalam Yang terjadi dari seluruh penjuru Indonesia Inspirasi Indonesia Setiap hari Pukul 14.30 Wakti Indonesia Barat Kejuaraan renang dunia Pencarian legenda baru penguasa kolam renang 76 gelar juara dari 6 cabang Diperebutkan di Fukuoka, Jepang Saksikan World Aquatics Championships Hanya di TVRI Sport Terima kasih telah menonton Oke pertanyaan yang sangat bagus Nah kadang-kadang nih ya Kalau teman-teman di rumah lagi latihan Atau lihat orang di studio yoga Latihannya pakai alat bantu Terus kita merasa kok cukup banget Atau kita Diri kita justru Kok gue cukup banget ya pakai alat bantu Menurut saya tidak Karena alat bantu itu bisa jadi lawan Bisa jadi kawan Let's say teman-teman Kalau teman-teman familiar dengan pose yang namanya warrior 3 Kalau misalnya saya tiba-tiba minta di kelas Pegang balok Bawa dorong baloknya ke depan Itu akan sangat berat dibandingkan dengan pose warrior 3 yang biasa-biasa aja Jadi teman-teman itu tidak mengurangi intensitas latihan Justru kadang-kadang bisa menambahkan Atau bahkan si alat bantu ini bisa membantu kita untuk lebih dalam ke posenya sendiri Saya punya contoh kebetulan Nih tadi kan kita melakukan gum muka sana ya Saya akan contohkan ke teman-teman Lakukan gum muka sana dengan tali Saya akan contohkan satu sisi saja Sampirkan talinya ini kebetulan tali dari Dari kru kita ya Karena saya tidak bawa strap Sampirkan talinya di samping Saya akan balik menghadap ke belakang Kemudian teman-teman bisa lihat ya Tangannya saya bawa